Intro Halo, saya Mario Ibu, balik lagi di acara Project, Ngobrolin Project Kali ini kita ada di Jogja, ini sekarang kita lagi di projectnya Ferdi ya, Aksial Studio Thank you banget Ferdi, udah datang ke projectmu sendiri, ke sini Nah ini, Jonathan adalah kontraktornya dari Sanjaya Konstruksi ya, jadi dia kontraktor di Jogja Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sekilas mengenai project ini ya Jadi biar kalian juga semua bisa tahu nih ceritanya bagaimana kendalanya apa dan konsep dan lain-lain Ini saya pegang mikrofon gede banget, soalnya kita dadakan, nggak rencana jadi sewa-sewa dulu Oke, Fer, ini project keren banget Fer, nih gue waktu datang ke sini pertama-tama juga wih ajaib nih kayaknya Cuman gue sempet denger cerita sedikit nih, kayaknya awal-awal sempet pindah site apa gimana ya Itu awalnya gimana ya, lo bisa ceritain dikit nggak tuh awalnya Ya, jadi sebetulnya awalnya kan ketemu sama onernya ini, planningnya sebetulnya bukan rumah dulu yang dikerjain Jadi lebih ke kantornya dulu, cuman mungkin dia berjalan-berjalan waktu, dia juga perlu rumah mungkin Jadi akhirnya rumah dulu yang digarap, meskipun sebelumnya tanahnya bukan di sini Jadi tanahnya di tempat lain, lokasinya sebetulnya sama-sama bagus sih, kelilingnya semuanya sawah juga Cuman lebih kecil, ngedesain, ngedesain berapa kali, ngejalan, cuman akhirnya nggak tahu mungkin dia ada keputusan Dan tanah yang sekarang yang ini, sebetulnya tadinya jadinya kantor, itu diganti jadi rumahnya dia dulu Jadi kita garap rumahnya dia dulu di tanah ini Nah, kondisinya sebetulnya begitu dikasih fotonya, lingkungannya semuanya bagus sih, sawah semua kelilingnya gitu ya Nah, jadi ya startnya di situ sih, jadi awal dari pemilihan tanah lokasinya juga gitu ya Oke, nah terus, udah tanah lo udah gambar kan, terus abis lo udah gambar, katanya waktu mau ngebangun ada masalah tuh, kenapa tuh ya? Ya, setnya kecil dulu ya Ya, setnya kecil, mungkin kan setnya yang pertama itu lebih kecil Pertimbangan dia sayang juga ya mungkin ya, kalau misalnya dia punya tanah Punya tanah yang lebih gede, yang tadi untuk kantor, dan mungkin ondernya juga mungkin ada progres Jadi dia juga mungkin mau rencanain buat kantor yang lebih gede lagi Jadi yang ini mungkin dipakai buat rumahnya gitu Sebetulnya kendala nggak juga sih, karena settingnya masih sama, cuma kita nge-adjust dengan tanah yang dikasih gitu Jadi pas desain pertama itu desainnya nggak muat di site yang pertama, terus jadi pindah tempat? Pindah tempat Sebetulnya muat sih, karena kan kebetulnya ondernya juga masih muda gitu ya, jadi belum punya, belum ada keluarga juga, belum merit juga Jadi sebetulnya muat-muat aja, cuma karena pilihan tempat lebih besar kan lebih baik gitu ya Jadi ya dan dia mungkin buat kantornya punya rencana lain juga gitu ya, jadi ya dia pake lah tanah yang lebih gede gitu Berarti selama nge-desain sama lu aja dapet cuan lebih gede lagi kali gitu ya, beli tanah lagi gitu ya Pasti ya Ya rencana desain yang dari yang tanah pertama sama ini sama, sebetulnya karena kan kita dikasih pilihan tanahnya Dapet tanah bebas dikelilingin sawah gitu kan, berarti kan potensi view-nya bagus banget gitu loh Mau kita tempatin dimanapun anginnya juga bagus, anginnya bagus, view-nya juga bagus Nah cuman kan karena kalau kelilingnya sawah, nah tadi kita balik ke konsep secara entrance masuk gitu ya Biasanya kan rumah itu begitu masuk ke level living room-nya atau publik karyanya di bawah Private rumah di atas gitu, cuman kan disini karena sekelilingnya ini sawah Dia mau area publiknya itu ngeliat-ngeliat sawah Malah publik yang dikasih ke sawah? Iya, jadi area living-nya dia mungkin duduk di living room, dia punya teras-teras dia ngeliat ke sawah Dan memang kalau kondisinya semuanya flat sawah, kan emang lebih baik lihat di ketinggian kan Lebih tinggi daripada level ini ya, lebih enak gitu ya Nah terus concernnya, kalau kita dikelilingin sawah, kalau tembok sekelilingnya kita bikin transparan, mungkin pagar besi Kan kendala serangga, kendala keamanan juga kan, pasti itu kendala gitu ya Nah jadi kita kasih timbang-timbang konsep, yaudah area private di bawah Area private di bawah yang nggak bisa dilihat dari luar juga Jadi, nah dengan konsep begini kan berarti area private dia mau dibuka segimanapun dari luar, nggak bisa ada orang yang lihat Oke Jadi makanya area kolam berenang semua di bawah, ibaratnya dia mau berenang, mau apa Ini kan terbuka semuanya kelilingnya, depan jalan, kiri kanan sawah, ada rumah orang, kelihatan gitu ya Nah jadi area private ini mau dia ngapain aja juga nggak kelihatan Nah jadi konsep dibalik Private di bawah, karena biar secara kenyamanan kan nggak lihat orang Tapi area publicnya yang sekaligus dia bisa ngelihat semua keliling lingkungannya, sawah semua bisa dilihat dari area living room Tapi kenapa kalau pada rumah pada biasanya yang area private di atas ya? Karena pada biasanya rumah itu di cluster kan, kiri kanan rumah Kan mungkin, ya kan nggak enak juga begitu masuk, begitu masuk rumah, di bawah langsung ke kamar, itu kan nggak enak biasanya Oke oke Gitu Terus tadi gue punya pertanyaan, lo bilang disini anginnya bagus, lo gimana ngeceknya angin bagus? Ini kan kawasan yang free, maksudnya nggak ada bangunan keliling kan, jadi pasti flow aginnya kan enak, mau posisi dimanapun gitu ya Kalau ada bangunan, pasti ya ketahan lah sama bangunan gitu ya Di sini masih sawah semuanya, pohonnya juga masih, sebenarnya pohon sedikit sih, cuman view aja gitu ya Terus kalau tapi nanti sebelah-sebelah dibangun gimana? Ya itu kalau di sini nanti Cuman ini dapat informasi memang, lahan ini di tepi zona hijau ya Jadi kalau secara di tata kota, lahan sebelah itu masih zona hijau, jadi mungkin dalam waktu singkat seharusnya kalau secara legal tidak bisa dibangun rumah Oh gitu? Ya, jadi mungkin masih jangka waktu berapa lama, berapa belas tahun atau berapa puluh tahun mungkin baru jika ada perubahan Ya itu, jadi masih aman Kok dia bisa bangun? Oh ini di tepi, ini kan di tepi apa, istilahnya kalau di tepi dusun gitu ya Oh Jadi ini lahan yang zona non hijau, paling tepi Paling tepi, jadi dia belinya paling ujung pas gitu ya Supaya sebelahnya nggak ada yang bangun gitu nanti Ya mungkin juga dia, ya dia nggak mikirin posisi di tengah kota, tapi dia mikirin enak dia tinggal di mana Jadi mungkin kalau di sini dia ngebangun dua lantai, kondisi kelilingnya sawah, ya pertimbangannya mungkin sedikit orang yang mikir mau bangun di sawah gitu ya Masih sepi, masih apa, cuman dia mikirnya ya dia nyaman mungkin tinggal di sini gitu ya Pertimbangannya ya itu mungkin kelilingnya masih bebas gitu Oke oke Lalu Joe, ini kalau masalah konstruksi, gimana ya? Lo ada kendala nggak ada cerita nggak nih waktu pembangunan ini? Oke Ini berapa lama ya bangunnya? Untuk bangunnya ini termasuk salah satu apa ya, dua hal menurutku yang seru di rumah ini Jadi kayak tantangan buat kami juga sebagai kontraktor Kita juga senang bisa dapat ketemu aksial, bisa kerjasama, kolaboratif Ini juga, ownernya juga apa ya, bisa mengakomodasi desain-desain, explore Jadi masih kita masih Open banget buat desain Ya open banget buat desain Jadi kita seru kayak kita bisa bikin portfolio ini bareng-bareng itu Jadi kendalanya sih, yang pertama timing Jadi memang dari owner menginginkan proyek ini cepat dibangun gitu kan Jadi kami melaksanakan ini dari lahan kosong itu sekitar satu tahun lebih sedikit Oke Itu, itu jadi Setahun lebih doang ya? Iya, 13 bulan ya Iya kurang lebih Ini bangunan berapa meter ya? Construction area 1000 meter Construction area 1000 meter Iya betul, itu dalam waktu Itu, jadi kita juga cukup banyak lembur Karena memang dari owner kan juga mungkin mengejar target tertentu ya Jadi kita, gimana caranya secara apa ya, secara goal desain secara mutu baik Tapi timingnya harus cepat Nah itu kendala yang pertama Terus yang kedua Ingat ini di Jogja Notabene daerah Oke Nah mungkin Untuk spek-speknya Kalau yang tersedia di lokal sini Tidak ada spek yang notabene Spek-spek bagus ya Dari closet itu yang tipe bagus Itu gak ada Jadi memang kendalanya kami sebagai kontraktor Untuk supply-nya memang harus ke Jakarta Kami lagi ke Kota Dede Surabaya, Jakarta dan sebagainya Itu cara Jadi supply-nya memang butuh ada timing untuk pemesanan, pengiriman dan sebagainya Oke Itu artinya manajemen intinya musti ini banget ya Iya betul Timingnya musti diset-in pas banget Iya karena harus ada pemesanan, pengir dan sebagainya Jadi kayak semuanya itu Ya cost-nya ada lebihnya di itu sih Karena materialnya hampir semua itu Ambilnya dari finishing terutamanya Itu dari Jakarta Cepat ya? Jogana cepat gak? Cepat ya? Mungkin itu juga karena itu dibalik itu owner-nya juga cepat juga sih mutusinnya Iya Jadi ada setiap-setiap pilihan kurang dari satu hari Udah putusin A Dan dia gak akan bahas lagi Oh Cepat semuanya gitu Kok studio gue lama ya? Tadi kan lu bilang Tadi kan lu bilang Ngebangun area terbangun 1000 meter Iya Kira-kira 12-13 bulan ya Iya Bisa gak kalau dihitung artinya lu dalam sebulan ngebangun 100 meter Bisa begitu gak ngitungnya? Oh iya gak bisa Pertanyaan bodoh aja gue Mau wakili netizen nih gitu kan Kan Kalau kita orang awam kan mau ngebangun Pasti kan nanya ini berapa lama selesainya Iya Ada yang bilang 2 tahun lu lama banget Ada yang setahun lu lama banget Mulai 8 bulan Nah bagaimana menjelaskan ke orang awam bahwa Oh kalau ngebangun tuh untuk segini Ya jangka waktunya segini gitu Gimana kalau lu sebagai kontraktor ngejelasin ke Oke jadi Apa ya? Ada pekerjaan yang kita tidak bisa percepat Percepatnya itu mungkin ada Misalkan contoh kita pengelangan pengecoran ya Ya Itu kan kalau secara reguler pengecoran itu Beton bisa kuat bisa dilepas untuk stagernya dan sebagainya 28 hari Lalu bisa kita percepat dengan obat Tapi kan itu tidak bisa ngecor Terus 5 hari 3 hari kita bongkar Hancur rumahnya Itu jadi hal-hal seperti itu yang struktural Terutama itu tidak bisa kita apa ya Kita percepat Jadi struktur itu standar ya Memang yang bisa kita ketatkan secara jatol adalah finishing Dimana Semuanya skedulnya harus kita persiapkan Pemesanannya dari jarak berapa Ini berapa Jadi pekerjaan itu harus berangsur Gak Gak apa ya Istilahnya gak terhenti Menunggu Gak menunggu Oh ini materialnya belum datang Ini materialnya belum datang Jadi semuanya harus ketat Skedulnya pas Pas itu bisa Cuma ya kalau Satu bulan Seratus meter atau berapa? Gak bisa Gak bisa gitu ya Kecuali ya kalau mau pakai Dia mau bikin tono sebulan Iya Kau mau bikin tono 100 meter sebulan ya gitu Terus ini jumlah orangnya berapa disini yang ngerjain Kira-kira Oke kalau kita piknya ya itu pernah waktu struktur itu Itu kan kalau struktur masih tukangnya general ya Tidak diperlukan yang tukang spesialis itu Pernah waktu 60 kita 60 orang Iya 60 orang Pernah kerja itu waktu struktural Waktu sudah finishing memang harus kita kurangi Karena harus spesialis gitu Tapi kita puncak-puncanya pernah sampai 60 orang Karena yang memang secara luas ya Seribu gitu kan Bisa kalau produknya kecil 200 kita 60 Malah tubruk-tubur kan mereka Itu pandemik 60 orang jadi gak ada masalah disini? Enggak ada karena kan secara proyek kita juga libarkan Jadi masih masih bisa kita bagi ada grup yang disini grup sini Jadi simultan semuanya berbarengan itu masih bisa Dan lokasinya bukan klaster sih ya Jadi gak ada Iya betul Kita juga ada pekerja sampai lembur di 3-4 bulan terakhir Itu sampai lembur tapi memang kita batasi ya Karena kan kalau potong-potong yang bersih itu kan kita lakukan Paling yang pekerjaan-pekerjaan yang gak makan suara Itu kita lembur sampai malam Ya karena ngejar waktu tadi Seperti itu Oke Lalu nih Kalau hasil akhirnya kayak gini nih Lo gimana fair menurut lo? Gue udah gak denger Ini salah satu pekerjaan yang gue seneng ya Soalnya kalau lo gak seneng lo gak bakal manggil gue Gak? Hahaha Arsitek berkarya Punya project Tapi nasib desainnya itu ada di tangan owner Owner ngasih budget apa enggak? Betul Owner suka apa enggak? Lalu kontraktor bisa bikin apa enggak? Iya Nah gue mewakili netizen nih Kalau gue ngetayu segini banyak Ini layapnya gimana ya? Mungkin kalau dalam bangun rumah Kalau misalkan dipilih antara cepet atau sabar Sebenernya lebih bagus kalau sabar Sabar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax